Enggak kadang-kadang, kalau ke Polsek Punta bawa laporan. Sama aja, enggak diproses bang. Proses. Ojol ngaku dibegal, ternyata bohong karena takut ketahuan istri berada di kosan wanita lain di Medan. Sempat heboh di media sosial seorang ojek online bernama Taufik yang ngaku dibegal di Jalan Sei Batanghari, Medan. Selasa, 8 Oktober 2024, pukul 4 WIB pagi. Disebutkan jika sepeda motor jenis Yamaha N-Max milik pria berusia 39 tahun ini dibawa kabur. Dengan masih mengenakan jaket ojolnya, Taufik nampak terduduk di tanah dengan kondisi lemas dan celana jeans sebelah kiri robek. Belakangan terungkap kalau pemberitaan soal ia baru saja mengalami insiden pembegalan ternyata bohong. Hal ini diakui Taufik sendiri melalui video klarifikasi yang beredar di sosial media. Taufik yang merupakan warga Jalan Setiabudi Medan ini pun mengakui kebohongannya soal begal bohongan yang dialaminya. Ia pun memohon maaf kepada masyarakat karena sudah membuat heboh. Meski demikian, Taufik tidak mengungkap kemana sebenarnya sepeda motornya berada apakah sudah digadai atau hilang. Sementara itu, Kabit Humas Polda Sumut, Kombus Hadi Wahyudi mengatakan Taufik tidak dibegal seperti pada video yang beredar. Terungkap jika saat itu Taufik sedang berada di indekost wanita lain dan sepeda motornya dititipkan kepada rekannya sesama ojek online. Dari hasil penyelidikan Polsek Medan Sunggal, rekayasa skenario begal ini dilakukan untuk menutupi kesalahannya kepada istrinya. Dia berdalih bahwa motornya hilang dibegal untuk menutupi kesalahan dia yang lain karena takut kepada istrinya. Ungkap Hadi Wahyudi, Selasa, 8 Oktober 2024. Saat diperiksa kepolisian, Taufik ternyata positif mengkonsumsi narkoba. Dari informasi yang didapat, diduga Taufik sedang berada di indekost wanita lain dan mengkonsumsi narkoba bersama. Kini, nasib Taufik yang ngaku dibegal padahal bohong sudah dilaporkan ke polisi karena dianggap menyebarkan berita bohong. Adapun laporannya menggunakan laporan model A yakni personel polisi yang membuat laporan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.